Pemirsa dalam rangka pelayanan KB serentak peringatan hari kontrasepsi sedunia atau World Contrasepsi Day, Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur bersama Ketua TPPKK mengunjungi layanan KB yang ada di poskesmas terarah. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun TNI melalui momen KB menunggal kesehatan. Senin 2 Oktober, Kepala Dinas P3AKB bersama Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Timur mengunjungi pelayanan KB yang terdapat di poskesmas terarah. Kegiatan tersebut dalam rangka pelayanan KB serentak peringatan hari kontrasepsi sedunia yang sekaligus dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI dalam momen KB menunggal kesehatan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Timur H. Nur Hidayati Taufik, Kepala Dinas P3AKB H. Ahmad beserta jajaran Kodim 1615 Lombok Timur. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur H. Ahmad, sesuai dengan target yang dibebankan, Lombok Timur diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada 15.000 aksektor, Akan tetapi, dari data terakhir yang didapatkan sejak awal pelaksanaan pertanggal 27 September kemarin, capaian layanan dinilai masih rendah, yaitu 12% atau sekitar 2.000 lebih aksektor. Hal ini dinilai karena masih belum sepenuhnya hasil pendataan dari petugas dimasukkan ke dalam aplikasi SIGA. Untuk itu diharapkan entry data terbaru bisa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sesuai dengan jadwal, layanan sejuta aksektor akan ditutup pada tanggal 4 Oktober. Untuk itu, capaian target terus diupayakan, yang mana dalam hal ini dinas terkait melibatkan seluruh pihak, mulai dari TNI, WOLRI, PKK, GOE, DWP, dan jajaran terkait lainnya. Itu serantak di seluruh dunia, di dunia Indonesia. Seluruh dalam rangka aksektor, sejuta aksektor, sejuta aksektor, sejuta aksektor, sedunia. Kita sekarang mengadakan, kenapa mengambil pelaga, karena di sini yang paling banyak nasib doangnya yang kita lompatkan untuk SIGA. Nah ini juga dalam rangka pertempatan-pertempatan permas nantinya, supaya kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka hari dalam tahun TNI. Karena kita menggantung PNI dalam rangka KB menunggal kesehatannya. KB menunggal kesehatan Mabri, itu kita menggunakan momen ini, sehingga pelayanan dari tanggal 27 di seluruh pecamatan itu melaksanakan giatan ini. Dan alhamdulillah sampai hari kemarin, target kita 15.000 sekian. Alhamdulillah hasil kemarin sudah 12,8 persen, sampai sekitar 2.000 sekian. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Timur, Hajah Nur Hidayati Taufik menyampaikan, TPPKK akan terus mendukung progres layanan KB di Kabupaten Lombok Timur. Yang mana, dalam hal ini PKK akan memperkuat sosialisasi yang ada di tingkat bawah atau dusun mengenai pentingnya pemasangan KB. Yang menambahkan, selama masa jabatan ini, pihaknya akan tetap melanjutkan program PKK sebelumnya, serta akan merencanakan kegiatan strategis untuk diterapkan di Lombok Timur. PKK tentunya sebagai organisasi yang basisnya di tingkat dusun, sepertinya ada kebanyakan semua, masyarakat yang ada di dalam dua rumah tangga, masing-masing sudah mengetahui dirinya bahwa ada kebanyakan dan tidak ada kebanyakan sebaiknya berkabih agar dia. Nah, untuk senyadara inilah, kita punya keadaan-kebanyakan dari pendakonan Ramping, dan pendakonan Ramping, dan pendakonan, 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 pendakonan. Terima kasih telah menonton! Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.